siapa yang membunuh nenek dia bilang kenapa saya dibunuh kenapa saya dibunuh emang nenek dibunuh apa sebabnya nenek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihinastain wa laumuri yandawadin wa alayhi wasabi ajmin alhamdulillahirrahmanirrahim terjumpa lagi dengan saya om janin di channel iman lasos dan seperti biasa saya ditemani oleh mas sepi gimana mas sepi kabarnya alhamdulillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang berlimpah barokah halal amin jarobal alamin oke pemirsa saya bersama mas sepi ini berada sebuah hutan ya ini bisa dilihat ke sebelah sana mas sepi ini pegunungan mas sepi ini tinggi banget kesana ya ya kan tinggi banget mas sepi kita ini berada di bawah seperti lembah ya mas sepi ya pemirsa saya merasakan di tempat ini luar biasa mistisnya luar biasa mas sepi astagfirullahaladzim mudah-mudahan walaupun tempat ini intinya mitis ya kita bisa intinya menghadapinya ya mas sepi ya alhamdulillah amin pemirsa mudah-mudahan kalian yang ada di rumah yang selalu setia menonton channel iman lasos selalu diberikan kesehatan intinya diberikan rizki yang halal ya mas sepi ya karena rizki yang halal itu akan membuat kita intinya berkah gitu mas sepi berkah jadi di badan juga sehat gitu mas sepi lain dengan harta yang intinya haram ya mas sepi intinya melakukan pekerjaan tapi jangan jalan halal jangan jalan haram itu biasanya akan menggorogoti ya walaupun bukan kita yang kena ya itu anak keturunan kita yang kena karena di kasih makan dengan uang haram pemirsa makanya walaupun kita orang gak punya miskin kita harus tetap berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara intinya mencari rizki yang halal pemirsa karena rizki yang gak halal itu haram ya terasa panas ya pemirsa ya mungkin karena mungkin uangnya banyak ya tapi hasil dari intinya perbuatan kerja yang gak baik itu akan cepat sekali habis uangnya dan juga akan berakibat patal untuk anak kita ya yang memakannya itu biar min tali pemirsa mudah-mudahan itu tidak terjadi sama kita makanya harus kita harus selalu istiqomah dalam pekerjaan kita yang halal ya walaupun kecil uangnya tapi berkah buat kita dan juga keluarga oke pemirsa gak lama-lama lagi saya akan coba melakukan penelusuran di tempat ini bersama Mas Hefi mudah-mudahan saya bersama Mas Hefi diberi keselamatan dan doa kalian itu sangat penting bagi kami jangan lupa like channel Leman Lasos agar kita lebih semangat lagi Mas Hefi oke pemirsa kita mulai saja Mas Hefi dengan bacaan bas malah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Hei Mas Astagfirullahaladzim ini pohonnya banyak banget misalnya tinggi-tinggi banget Assalamualaikum Ya Le Kubur Ya Le Roh Ya Le Jasad Ya Le Kodam Astagfirullahaladzim ini sebenarnya jalan ya Mas Hefi ini bekas seperti bekas roda sepeda motor tapi biasanya yang masukin ini sepeda motor trail ya Mas Hefi biasanya orang mungkin yang mencari kayu bakar yang lewat sini kalau siang hari misalnya kalau malam hari nggak ada yang berani lewat sini kecuali kita ya Mas Hefi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum 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 Laha wa la wa la wa la wa ta'ilhamil Astagfirullahaladzim Jangan lupa saya merasakan aura yang luar biasa di sini Mas Hefi Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim itu orang tertawa Mas Hefi tertawa tapi kayak nangis juga Mas Hefi Astagfirullahaladzim Lailahilamadzim lihat Mas Hefi coba sana Mas Hefi coba dilihat Mas Hefi itu Mas ini seperti nenek-nenek ini pemisai ya tapi belum terlalu rambutnya memang sudah putih semua saya lihat cuman badannya masih tegar gitu Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Astagfirullahaladzim mukanya Mas Hefi mengerikan Astagfirullahaladzim penelusuran saya penelusuran saya apa yang terjadi kok nenek bisa ada di tempat ini ini kan jauh dari pemukiman warga Nenek Astagfirullahaladzim bukan manusia Mas Hefi ternyata Mas Hefi Astagfirullahaladzim kenapa saya dibunuh kenapa saya dibunuh emang nenek dibunuh apa sebabnya neneknya ini ah Astagfirullahaladzim lelah lelah wata illa billah jadi Mas Hefi nenek ini ternyata dia korban pembunuhan Mas Hefi jadi yang membunuh ini bukan cuman satu orang Mas Hefi satu desa Mas Hefi kenapa astagfirullahaladzim si nenek ini dituduh sebagai dukun santet Mas Abi rumahnya dibakar dan si nenek ini juga ikut terbakar Mas Abi Astagullahi wabarakat dia dikira dukun santet Mas Abi sama warga makanya warga brutal banget ya mendatangi rumahnya memukul dia terus setelah dipukul dimasukin lagi ke di dalam rumahnya lupanya dibakar Mas Abi cuman jasadnya itu enggak hancur ya Mas Abi ya cuman masih masih itu cuman hangus dan dibawa ke tempat ini dikuburkan tempat ini Astagullahi wabarakat apa mungkin bener Nenek itu dukun santet atau bukan bukan-bukan bener bukan dukun santet Nenek kau bisa warga menuduh Nenek dukun santet dengan warga membunuh nenek dan membakar rumah Nenek juga Astagullahi wabarakatuh Ternyata Mas Abi ada yang nggak suka sama Nenek ini Nenek ini dipitnah Mas Abi dipitnah jadi ada salah satu warga yang membitnah yang intinya pas di kampung itu disitu ada yang lagi sakit Mas Abi sampai meninggal muntah darah jadi Nenek inilah yang dituduh melakukan santet tersebut kepada orang meninggal itu yang muntah darah itu Astagullahi wabarakatuh Alhamdulillah dikubur dimana Astagullahi wabarakatuh di pohon besar itu ini ada pohon besar disini pengisah jadi jasadnya dikuburkan di bawah pohon besar ini di dekatnya mungkin di sebelah sini Astagullahi wabarakatuh ini sebenarnya sudah apa ya sudah tua tapi badannya masih tegap Mas Abi intinya belum bongkok ya Mas Abi ya cuma rambutnya sudah putih semua Astagullahi wabarakatuh kenapa Nenek tidak baiknya Nenek tidak baik dendam sama orang ya walaupun Nenek jadi korban ya mungkin sudah takdirnya Nenek seperti ini Insya Allah surga akan menjadi tempat Nenek kalau benar-benar Nenek bukan dukun santet bukan yang membunuh warga iya ikhlaskan Nenek kalau Nenek ingin kembali kembali ke alam Nenek hilangkan rasa dendam di hati Nenek iya ini sudah jalannya Nenek tapi Nenek ikhlaskan ya Nenek masih punya keluarga enggak punya enggak punya Astagullahi wabarakatuh kasihan banget Mas Abi lalilahi wabarakatuh makanya pengirsa kalau kita mau menghakimin orang ya harus benar-benar tahu benar apa bukan gitu yang yang melakukannya yang melakukan pembunuhan melakukan yang di dukun santet Astagullahi wabarakatuh kan bisa salah sasaran seperti ini Mas Abi kasihan iya Nek Insya Allah Nek saya akan membantu Nenek iya untuk kembali ke alam Nenek karena Nenek tenang jangan satu syarat Nenek hilangkan rasa dendam dalam hati Nenek baik iya Astagullahi wabarakatuh iya baik Nenek Mas Abi bantu doa juga Mas Abi ya kasihan Nenek ini Astagullahi wabarakatuh karena rasa dendam di dalam hatinya dia nggak bisa kemana-mana Mas Abi itu baik silahkan kalau Nenek mau pergi iya saya akan buat doa dari sini bersama teman saya Bismillahirrahmanirrahim ikhlaskan ini ya A'udhu billahi minashaytah birojib Bismillahirrahmanirrahim ikhlaskan ini ya A'udhu billahi wabarakatuh A'udhu billahi wabarakatuh Silahkan berdua begini Nenek ikhlaskan hilangkan dendam dalam hati Nenek Alhamdulillah Astagullahi wabarakatuh Astagullahi wabarakatuh A'udhu billahi wabarakatuh Miris sekali di jadinya Mas Abi karena pitnah ini yang tadi menjadi pitnah sebagai seorang dukung santet padahal itu nggak benar mungkin orang kampung itu sakit mungkin sakit beneran Mas Abi bukan karena santet makanya kalau ada orang sakit itu Pemirsa teliti dahulu jangan langsung intinya menghakimi bahwa orang itu terkena santet hati-hati hati-hati waspada dan jangan main hakim sendiri Pemirsa karena negara kita ini negara hukum ya Mas Abi ya ada hukumnya ada prosesnya gitu Pemirsa jangan cuma mendengar intinya omongan orang belum tentu omongan orang itu benar makanya sering sekali terjadi banyak hal-hal yang seperti ini Mas Abi karena pitnahan dari orang lain orang yang nggak bersalah jadi korbannya makanya kita harus mendekatkan diri lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari segala mana bahaya pitnah dan juga yang lain-lain yang bisa mengakibatkan intinya keburukan bagi orang lain Mas Abi Alhamdulillah Alhamdulillah saya kira sudah tidur Mas Abi jangan tidur Mas Abi ini masih belum ini Astagfirullah ya sekali lagi misalnya pesan dari Mas Abi ini ada sosok lain Mas Abi di sini Mas Abi ini yang mempengaruhi sosok si nenek itu agar intinya membalas dendam Mas Abi Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah kamu saya hancurkan mau saya hancurkan kamu biarkan nenek tersebut tenang jangan kamu pengaruhi Astagfirullah Alhamdulillah 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 ternyata masih banyak Mas Abi ilang satu datang dua hilang dua datang lagi tiga Astagfirullah Alhamdulillah ini harus kita ini amankan tempat ini mas ya bih nyah kalian di tempat ini kalau gak ingin saya hancurkan kalian semua hati hati mas ya bih Allah wakbar bismillahirrahmanirrahim gak bisa dibiarkan ini mas ya bih astagfirullah astagfirullah Allah wakbar nyah dari tempat ini baca doang mas ya bih kita hancurkan mas ya bih Allah wakbar astagfirullah astagfirullah Allahu akbar Allahu akbar astagfirullah astagfirullah Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar astagfirullah apa mungkin mas burung burung sekecil itu mas ya bih bisa menggerakkan pon sebesar ini mas ya bih udah mas ya bih ada sokar burung nih atasnya mas ya bih mana burung om itu itu bukan burung om apa mas burung ah burung ah burung mas ya bih astagfirullah mas ya bih pantasan gak terbang mas ya bih teman daun dimirsa astagfirullah mas ya bih sudah sudah menjauh semua mas ya bih alhamdulillah mas ya bih aman mas ya bih ini kuburnya disini mas ya nanya tersebut nih cuman ya dia mungkin agak adem ya mas ya bih karena banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh disini mas ya bih walaupun intinya gak diberesin ya karena gak ada keluarganya mas ya bih astagfirullahaladzim alhamdulillah alhamdulillah ini perjalanan kita masih jauh pemirsa kan setelah ini kita akan mencukup peskam ya mas ya bih kita akan pulang jadi bisa sekali lagi pesan dari saya selalu mendekatkan diri sama yang kuasa agar kita selalu ini dilindungi dari gangguan setan-setan yang terkutup pemirsa ya oke saya Om Jani bersama mas ya bih mohon pamit ini kali kita berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mas kita cabut